Selamat menikmati Selamat menikmati Nanti akan ada prosesi yang kurang lebih serupa yang dilakukan pada saat duplikat dari bendera pusaka dan teks proklamasi ini di bawah dari Jakarta menuju ke IKN Beberapa hari sebelum 17 Agustus tanggal 2024 Kira-kira ini akan dilaksanakan dari Istana Negara IKN Selanjutnya nanti akan ada konvoy tim pembawa bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi yang juga akan diantarkan menggunakan mau atau kendaraan khusus Dan akan dikawal hingga bandara sepinggan di balik papan untuk dibawa kembali ke Istana Merdeka Jakarta Bendera pusaka merah putih ini hari ini akan dibawa oleh pelajar dari Kalimantan Timur Yang juga didaulat menjadi pembawa baki pada saat hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Livenia Evelin Kurniawan Dan nanti dari IKN rangkaian konvoy akan melintas di Simpang Riko jembatan Pulau Balang Kemudian ke tol segmen 3B IKN Sampai ke bandara sepinggan di balik papan dan nanti akan diterbangkan kembali ke Jakarta Dan seluruh rangkaian dari prosesi pengantaran duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini Dibawa kembali ke Istana Merdeka Jakarta Sudah dipersiapkan pemirsa oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Ini adalah bagaimana proses ini saat ini sedang berlangsung di IKN Kalimantan Timur IKN Kalimantan Timur Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang IKN Kalimantan Timur IKN Kalimantan Timur IKN Kalimantan Timur IKN Kalimantan Timur